hai oke kembali lagi di channelnya ruang opnet di video kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian led strobo sederhana ataupun juga led kedip dengan menggunakan dua buah komponen saja disini untuk bahannya adalah sebuah relay 5 pol untuknya seperti ini kemudian disini saya menggunakan sebuah elko ukuran 4700 mb 16 pol dan disini saya juga menyiapkan elko lain yang 16 pol 1000 mb disini saya akan uji coba untuk elko disini karena basaran elko berpengaruh ke cahaya ataupun kekedipan nanti di lednya dan disini saya menggunakan sebuah led bekas lampu emergensi yang sudah tersusun paralel untuk kabel hijau disini untuk positifnya dan kabel abu untuk negatifnya Oke langsung saja kita rangkai kita bikin led strobonya hanya menggunakan dua buah komponen saja disini kita hanya menggunakan sebuah relay disini ada kaki lima ya kita akan solder elko disini elko yang ada garis puting itu adalah kabel bagian negatif kita solder di bagian tengah dari relay dan yang positifnya di bagian di ujung lilitan sebelah atas ya kemudian disini kita kesambungkan kabel yang dari led kabel hijau yang positif ini ini kita sambungkan dengan positif elko kita solder disini kemudian untuk yang negatif yang kaki negatif kita solder disini ini adalah kaki negatif dari led dan pasangannya seperti ini untuk pemasangan lednya oke dan sekarang kita tinggal menyambungkan bagian power supply nya disini saya menggunakan kabel data yang sudah dipotong kabel merah untuk positifnya dan kabel puti untuk negatifnya dan kabel merah ini kita solder di bagian positif elko kita solder disini untuk kabel negatifnya kita solder disini oke jadi hasilnya seperti ini perhatikan untuk penyambungan kabelnya oke dan untuk selanjutnya kita sambungkan kabel kita jumper antara pin yang tengah ini yang dengan yang pinggir seperti ini jadinya kita jumper seperti ini dan untuk rakyatnya sudah selesai dan sekarang kita langsung saja uji coba disini saya menggunakan elko yang 4700 ya ini akan mempengaruh nanti ke kedipan si lampu lednya kita coba tes ya nah dengan menggunakan elko 4700 lednya berkedip agak lambat ya agak lambat nah jadi seperti ini ini menggunakan elko yang 4700 gerakan lednya seperti ini agak lambat namun kalau led serbual memang begini ya untuk hasil ataupun untuk cahayanya dan sekarang kita akan ganti elko nya oke disini saya menggunakan elko 1000 mikro parat yang dirangkai paralel jadi ukurannya sekitar 2000 mikro parat ya karena tadinya saya akan menggunakan elko yang 1000 namun ternyata elko nya rusak dan setelah saya ganti menggunakan elko yang 2000 mikro parat lednya berkedip cepat ya seperti ini jadi untuk menggunakan elko disini berpengaruh semakin besar elko semakin lambat si lednya menyala berkedipnya ya oke sekarang kita coba rangkaikan paralel seperti ini kita tampilkan seperti ini elko nya ini elko nya jadi sekitar 6700an ya jadi semakin besar satuan elko nya maka semakin lambat led berkedipnya dan semakin kecil satuan elko nya maka led berkedipnya akan semakin cepat oke jadi mungkin itu saja video dari saya semoga bisa bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe channel ini terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati